Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami disini akan mendeskripsikan tentang Pulau Bungin Sebelumnya perkenalkan nama saya Kafebrina Putri Saya Amalfadell Lutpia Letaknya berada di Kecamatan Alas dan Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Luasnya yaitu mencapai 16 hektare Pulau Bungin merupakan pulau terbesar di Indonesia dan di dunia Pulau Bungin tidak memiliki garis pantai ataupun lahan hijau Terdapat ratusan rumah penduduk yang berdempetan Akses jalannya yaitu menggunakan kendaraan bermotor atau menggunakan perahu Pekerjaan yaitu rata-rata nelayan dan wira usaha di dalam satu rumah bisa mencapai 3-4 kepala keluarga Perubahan yang terjadi yaitu kecil kebesar karena penduduk dan lahan di Pulau Bungin setiap tahunnya bertambah Perubahan siklus Karena masyarakat mengalami perubahan transisi tetapi masyarakat masih menerapkan kebiasaan adat istiadat yang sama atau turun-temurun Mereka pun sudah memiliki akses transformasi dan internet namun siklus mereka berulang-ulang Selanjutnya adalah perubahan evolusi atau perubahan yang lambat Lambat karena dari wilayah tersebut dahulu hingga saat ini infaktus struktur yang mewadahi belum banyak dan hanya bertambah satu itu pun tidak setiap tahunnya Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh